Baik, kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya dua undang-undang yang baru, yaitu undang-undang PDV dan undang-undang ITE yang baru saja disemikkan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu ya kita tidak bisa menolaknya, tetapi harus berhati-hati. Karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bungannya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang seorang guru meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta, karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Menkopol Hukam. Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, calon wakil presiden nomor urut satu untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silahkan Pak Muhaimin, waktu Anda satu menit. Iya, benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi game. Karena itu harus ditilaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud, bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM, yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah. Bapak Gibran Raka Buping Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak untuk menanggapi satu menit, kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo, di Solo Teknopak, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para-para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad dan Pak Gibran. Waktu Anda satu menit untuk menanggapi dimulai dari Bapak menyampaikannya. Alhamdulillah apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada divisi, mesi, kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya, misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kadang kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada tiga infrastruktur yang harus dibangun. Satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama, terkait dengan itu sudah ada juga, cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat Jemen Kopol Hukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan selesai. Terima kasih telah menonton!